Saya harus berbicara dengan mereka dan melihat apa pelan-pelan untuk berjalan ke Mundial tetap bersyukur. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti diketahui Timnas Indonesia U20 vs Timnas Guatemala U20 di Turnamen Mini Internasional 2023 akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 21 Februari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia julukan Garuda Nusantara bakal melakoni laga terakhir di Turnamen Mini Internasional 2023 dalam dua laga sebelumnya. Sekuat Aswan Sintayong meratih satu kemenangan dan satu kekalahan. Pelatih Guatemala U20 mengatakan bahwa dirinya cukup puas dari hasil yang didapat Timnas Guatemala U20. Kami menang dua kali atas Selandia Baru U20 dan Fiji U20. Selanjutnya Timnas Indonesia U20 yang akan kami kalahkan. Tetapi jelang laga tersebut pelatih Guatemala U20 mengakui pemain-pemain Timnas Indonesia cukup bagus. Demi merebut gelar juara Turnamen Mini Internasional 2023, pelatih Guatemala akui lima pemain Timnas Indonesia yang akan diwaspadai. Kita mulai dari yang nomor lima ada nama Hugo Samir. Hugo Samir menjadi idola baru untuk Timnas Indonesia U20 belakangan. Meskipun hanya menjadi pemain pengganti dalam dua laga di Turnamen Mini Internasional, Hugo Samir telah memperlihatkan kualitas yang menjanjikan. Banyak yang berpendapat bahwa anak dari Jackson F. Thiago ini memiliki masa depan cerai dan ditakdirkan untuk bermain di luar negeri sebagai catatan. Hugo Samir merupakan seorang penyerang sayap. Yang keempat ada nama Arkan Fikri. Arkan Fikri merupakan seorang geladang untuk RMFC. Dia sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20 sejak lama. Pada Turnamen Mini Internasional, Arkan Fikri kembali membuktikan kualitasnya dengan mencetak sebuah gol kontra VG U20. Tak hanya itu, dia juga sebenarnya bermain bagus kontra Selandia baru U20 meski tidak mencetak gol dan gagal membawa Timnas Indonesia menang. Yang ketiga ada nama Kakang Rudianto. Layaknya Arkan Fikri Kakang Rudianto juga telah membuktikan diri sejak lama di Timnas Indonesia U20. Penampilannya di Turnamen Mini Internasional mengkonfirmasinya dengan torehan sebuah gol di laga kontra VG U20. Meskipun seorang back, Kakang tak jarang maju ke depan untuk membantu tim penyerang. Pemain berusia 20 tahun ini sudah menjadi adalan Persi Bandung dan memainkan tujuh laga di Liga 1 2022-2023. Yang kedua ada nama Hoki Caraka. Hoki Caraka merupakan striker adalan Timnas Indonesia U20 di ajang Turnamen Mini Internasional. Dia mencetak satu gol. Hanya sayang di Kartu Merawasit ketika membela rekan setimnya usai dihajar seorang pemain VG U20. Selain mencetak sebuah gol di Turnamen itu, Hoki juga berperan besar mengantarkan Timnas Indonesia U20 keputaran final Piala Asia U20 2023 dengan mencetak tiga gol pada babak kualifikasi. Dia pun sudah menjadi adalan klubnya, PSS Sleman dengan menglakoni 10 laga di Liga 1 2022-2023. Yang pertama adalah Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari digadang-gadang sebagai bintang Timnas Indonesia U20 berikutnya yang menyusul Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quatek ke luar negeri. Itu bukanlah suatu hal yang mencengangkan. Karena dia sudah membuktikannya selama setahun memimpin sekuat Timnas Indonesia U20 sebagai kapten. Ferrari mencetak sebuah gol dalam laga krusial di babak kualifikasi kontra Vietnam yang berakhir dengan kemenangan 3-2. Dia juga mencetak satu gol di laga kontra Selandia baru U20 meski pada akhirnya kalah 1-2. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 pemain yang diakui pelatih Guatemala U20 jelang laga ketiga? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Terima kasih.